Al-Fatihah Al-Fatihah Selasa baca siapa? Ibu Aum yang hari Selasa baca? Siapa? Sekarang akhirin Nanti semuanya kebagian Al-Mamlakatul Arabiyyatu Taqo'ul Mamlakatul Arabiyyatu Al-Saudiyyatu Di Asia Yahudduha Minnal Warbi Al-Bahru'ul Al-Ahmaru Wa minasyaraki Umana Wal-Imarat Wal-Imarat Di Al-Arabiyyati Al-Mustahidi Wa-Koparo Wal-Kuwaita Wal-Khalidi Al-Arabi Wa minasyimalil Purudunna Wal-Irofi Wa minaljunubi Al-Yamana Maha Macetnya Tijara Liga Gitu Lanjut 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 Al-Muqarumata Wal-Madinat Wal-Madinat Al-Munawarota Al-Munawarota War-Riyabi War-Riyabo Wahyal-Aqimat War-Riyabi viewer Al-bahri lil-istifadati min haa di syurbi wa ziraati wa sara jidhu kabirin min al-sahri mazari'u kudra'in Kerajaan Arab Saudi terletak di benua Asia di sebelah barat, di batas di Laut Merah dan Suka Timur, ada negara Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Tungur Arab. Di sisi kiri terdapat Jordania dan Iran. Di sebelah selatan ada Yaman. Berikut ini kota-kota penting yang membangun peradaban, Mekah, Amparoma, Madinah, Amparo, Waro, Siyad. Tidak ada kata peradaban itu, tidak usah diterjemahkan. Oh, kota-kota penting. Ya, kalau peradaban itu bukan aham. Lanjut, lanjut. Ustaz suaranya kecil kok. Kecil soalnya? Masih kecil suara Ustaznya? Oh, saya berarti gak usah pakai headset ya. Soalnya kecil. Ya, silahkan lanjut. Riyad yang merupakan kota besar. Didah, Soif, Damam, dan Buroido. Ujan terus-menerus mengguyur kerajaan. Tidak ada terus-menerus di sini. Oh. Saya baca. Di kampusnya dapatnya gadget. Ujan mengguyur kerajaan pada musim dingin. Serta perkebunan. Perkebunan yang di sana terdapat mesin-mesin modern. Yang menjadikannya sebagian besar padang pasir. Kita bingung menerjemahkannya, Pak. Ya, lanjut saja. Lanjut saja. Kalau kurang-kurang. Lewat, lewat. Perkebunan gandum. Dan sayuran terbentang luas di sana. Di tomat dan mencimut. Sudah. Tak, tak. Oh, itu mau diterjemahkan. Anu hanap gak? Anu hanap dimana? Kan sampai situ saja, Seth. Yang sampai tomat imu. Walah biar. Wa kau matil mamla katubit tahliyatin miyahil bahril istifadati minha bisyur biwaziro'ah. Itu sudah dibaca tadi. Sudah diterjemahkan? Enggak. Tapi udah cuma sampai situ tekstnya tuh sampai kato, kato, sampai wa'alasiari. Ini, ini, ini. Sudah antum terjemahkan ini. Oh, saya yang di ini. Yang di... Yang mana? Oh, itu yang... Oh, yang itu yang atasnya, ya. Ada, udah udah diterjemahkan. Bentar. Dari wasoro. Coba apa itu terjemahnya? Wakau matil mamla katu. Dari sini. Oh, wakau mati. Bentar, Seth. Menjadikannya sebagian besar padang pasir. Pencarinya ini apa? Petani. Sebagian besar petani. Dari wal amtoru aja lah. Biar nggak bingung. Terus ada. Hujan terus menurut. Hujan menggoyur kerajaan pada musim dingin. Dan... Serta perkebunan yang didalami terdapat musim-musim modern. Dan itu menjadikannya sebagian besar. Padang pasir. Berpenggoyur kerajaan besar. Mata penyakitannya petani. Perkebunan, gandum, dan sayur yang terbuncang luas di sana. Ini kayaknya belum ya. Kelewat kayaknya. Iya, iya. Oh, iya. Kelewat tadi. Oh, iya. We're not so good, we're not. Oh, iya. Kelewat tadi tuh. Belum kayaknya. Baik. 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 Karena tadi Ana menunggu antung lama masuk jom. Jadi saya tadi sudah ngetik. Baik. Ini judulnya Al-Mam Laka Al-Arabiyah As-Saudi ya. Kalau dalam bahasa kita artinya apa? Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi. Ada yang mau ngoreksi? Apa? Tadi yang dibaca akhir di sini, tidak? Yang lainnya. Ada? Mau ikut baca aja, Sat. Ya? Pak, ikut baca. Gimana, Say? Buat baca aja. Mau baca. Mau nyoba baca, Sat? Silahkan, Say, Ruyat. Annasur Rabi'un. Al-Mamlakatul Arobiyah Tushu Udia. Tako'al-Mamlakatul Arobiyah Tushu Tako'al-Mamlakatul Tako'al-Mamlakatul Arobiyah Tushu Ndi pret! Udia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Dammamu waburoidah Al-Dammamu wabarakatuh Al-Dammamu wabarakatuh Al-Dammamu wabarakatuh Terima kasih Al-Dammamu wabarakatuh 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 Itu artinya Membatasi Nah ini kan Rumusnya kalau antum menemukan Kalau misalnya Antum menemukan fiil dalam sebuah jumlah Maka nanti cari failnya Karena tidak akan Sempurna kalimat jumlah Yang fiilnya fiil maklum Kalau misalnya tidak ada Tidak ada fail Maka ketika sudah menemukan fiil Maka cari failnya Yahudduha minal Gharbi Al-bahru Makanya tidak boleh jadi naat disini Makanya saya bilang Kita bisa memberi hak Tergantung dari kosa kata Yang kita miliki Di antaranya Ya antum Saya kasih tugas seperti ini Biar tidak bosan Kalau dulu seluga terus Kosa katanya Ini lah Kosa kata Kosa kata real Kalau misalnya antum baca Baca kitab Kitab-kitab modern Kitab-kitab turos Nanti insya Allah Apa namanya Saya akan cari yang ringan Jadi kalau misalnya Menemukan Fiil Itu kan Kaidahnya Kalau misalnya Menemukan fiil Ketika kita sedang membaca Maka cari failnya Dan kita bisa menentukan Fail itu dari Kosa kata Penguasaan kosa kata Ini pasnya mana failnya Itu kan Nah karena Tidak mungkin Dia jadi naat Al-bahru Dia jadi naat Tidak mungkin Karena al-bahru itu bukan sifat Dia bukan sifat Dia zaman Benda mati Kan isim itu ada Jamat Ada wasaf Sifat Kemudian ada insan Ada hayawan Ada nabat Yang terakhir ada makna Itu kan Itu isim yang Kita bahas di kitab sil-silah Nah ini adalah Al-bahru termasuk Dia jamat Benda mati Tidak mungkin dia jadi sifat Ya Tid Nah jadi yang membatasinya Hak ini kembali ke Kerajaan Saudi Arabia Ke Al-Mamlaka Jadi yang Membatasi Kerajaan Saudi Arabia Dari seberah barat Jadi kita bikin tabel Kita bikin tabel Gitu kan Ini kan peta ya Anggap saja arah Ini timur Timur Tenggara Selatan Barat Timur Tenggara Selatan Barat Daya Barat Barat Laut Utara Timur Laut Itu nyanyian waktu SD Timur Selatan Barat Utara Nah begitu Ini kalau misalnya Apa Anggap saja Petak Apa namanya Kerajaan Arab Saudi Ada sebelah utara Timur Selatan Dan barat Yang Yang Membatasinya Yaitu Kerajaan Arab Saudi Arabia Min Al-Ghor Dari sebelah barat Nah ini Fa'ilnya Al-Bahru Al-Ahmar Nah baru Al-Ahmar Disini Sebagai Apa Sebagai Al-Bahru Dia sebagai Fa'il Fa'il dari mana Fa'il dari Yahudu Antum Paham Yang saya terangkan Paham Paham ya Saya Ruhiat Paham Mahfum Ibu Mahfum Mahfum Saya Mahfum 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 Mangjek Mahfum Mangjek Mata Ayas Oh itu Nenju Nge-rekam Nge-rekam Pak Bambang Gimana Pak Bambang Pak Bambang Analah Adria Inahua Nenju Sibuk Bisnis Nenju Berapi-api Bisnis Nenju Seperti Nenju Target Dikejar Yahudu Hamin Al-Ghorbi Al-Bahru Al-Ahmar Yang membatasi Kerajaan Arab Saudi Arab Beda Di sebelah barat Itu adalah Laut Merah Di sini kan Ini Arab Saudi Nah di sebelah baratnya Laut merah Yang berbatasan dengan Apa Ini ya Mesir ya Afrika betul Kebayang Peta Halo Ya kebayang Bayang kalau Ini saya coba Buka Google Untuk apa Apa namanya Biar kita Visualnya Nyambung ya Karena berbicara Kosa kata Harus lihat gambar Kalau misalnya Tidak Tahu Akal lihat gambar Insya Allah Nanti Tergambar Pendekatan Maknanya Saya ketik di Google Apa Kira-kira Jajirah Arab ya Jadi sebelah barat Sebelah barat apa Laut Laut merah Laut merah Nah jadi Nah ini Antum kelihatan Gambarnya Belum Mana Mekah Bawah ya Kita perkecil lagi Supaya nanti Irak Dan Yordania Kelihatan Nah inilah Sungai apa Laut Laut merah Nah jadi Apa namanya Ini sebelah barat Nah dari sini Yang biru Ini adalah laut Laut merah Al-bahar Al-ahmar Laut merah Yang berbatasan Dengan benua Af Srika Baik Baik Oke berikutnya Wa minasharuk Uman Syaruk Dimur 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 Itu timur Dari sebelah timur Itu ada negara Uman Jadi ini rumusnya ya Ketika Antum Sudah Menemukan Jarmadzur Maka nanti Posisinya Marku kembali Jadi Saya lihat Ada yang ngirim Ke saya Wa minasharuk Umana Ada yang Umani Juga ada Jadi kalau sudah Jarmadzur Kembali lagi Marfu Marfu Ya gitu rumusnya Kalau misalnya Sudah Untuk sementara Nanti kita akan Terahkan di pembahasan Tadahobat Kalau sudah Jarmadzur Marfu lagi Wa minasharuk Uman Dari Sebelah timur Negara Oman Kita lihat Oman Oman itu Nama teman saya Abdur Rahman Nah ini nih Ada kelihatan? Oh iya Nah itu Oman Oman itu Nulisnya kayak gini Kalau Bahasa Arabnya Oman Oman Pakai ayan Oman Oke Ulangi lagi Jadi dari Seberah barat apa? Al-Bahr Ahmar Kalau dari timur Oman Oman Ternyata bukan hanya Oman Ada waw atok disini Nah ini wawnya Dia kembali ke kalimat Oman Nah disini Al-Imarat Al-Muttahidah Itu dia kembali ke Kalimat Oman Nah dia jadi ikut Marfu Ke Oman Wal-Imarat Al-Arabi Al-Muttahidah Memana Al-Imarat Al-Arabi Al-Muttahidah Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab itu Sebuah negara Federasi Dari tujuh Apa namanya Negara Arab Ya Dari tujuh Emirat Arab Yang kaya akan Minyak buminya Katanya Yang kaya akan Minyak buminya Apa namanya Di antaranya Nah ini Ada Abu Dhabi Kalau tidak sana Nah ini Ini adalah Uni Emirat Arab Nah ini Kelihatan Belum Nah ini adalah Al-Imarat Al-Mutt Al-Imarat Al-Arabi Al-Muttahidah Di antaranya Nanti ada Abu Dhabi Ajman Dubai Di sini Di daerah sini Kemudian Apa namanya Ada Al-Khaimah Sarja Dan Nah itu adalah Negara-negara Uni Emirat Arab Tujuh negara Uni Emirat Arab Atau wilayah Wilayah Uni Emirat Arab Yang kaya akan Minyak buminya Sebelah sini Ini sebelah timur Jajira Sebelah timur Kerajaan Saudi Arab Saya akan Percepat Karena kita Ada objek Kajian Duru selugohnya Wakotor dan Qatar Jadi Qatar juga Berada di sebelah Timur Wakotor Wal-Kuwait Qatar dan Kuwait Nah ini Ada Qatar Nah ini Kuwait Di atas Jadi dia masih Sebelah Sebelah Timur Jadi yang timur itu Uni Emirat Arab Kuwait dan Qatar Qatar itu Kalau pakai Bahasa Arab Kotor Nah disini Kotor Ini semuanya Marku Kalau misalnya Dawaw Ya Wal-Imaratul Arabi Yatul Mutahidatu Wa Kotor Wal-Kuwait Wa khali jila Arabi Memang Khali jila Arab Teluk Arab Teluk Arab Teluk Arab Teruk Arab Oke sudah selesai Wa-Minas Shimal Wa-Minas Shimal Dari wilayah Timur Ada Yordania Pertama Wal-Iroku Dan Irak Kembali lagi kita ke atas Nah ini Yordania Ini sebelah utara Sebetulnya bukan Yordania Lebih tepatnya itu Bukannya Ketep ya Syam Negara Syam Atau dalam bahasa Syirahnya itu Negeri Kinana Nah ini Yordania Israel itu Anggap saja tidak ada Sebelahnya kalau berbicara Israel Kemudian Syria Libanon Dan Palestina Itu adalah negara-negara Syam Negara-negara Syam itu Yordania Kemudian Libanon Syria Dan Palestina Itu adalah Negeri yang disebut Negeri Negeri Syam Kalau disebut Syam Itu empat negara Apa lagi ulangi lagi Palestina Yordania Libanon Syria Mengakhiri Hizgi Pemibadai Hijrah Kaditu Kasurya Nuka 2 Nah itu Apa namanya Cocok Kalau antem ke Surya Dan Irak Nah ini Irak Dia masih Sebelah utara Mekah ya Nah disini Ke atas Oke Itu sebelah Utara Sekarang Sebelah Waminal Junub Ya Bukan Junub Janub 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 Dari sebelah Selatan Apa Al Al-Yaman Sudah kita ketahui Dan inilah Cikal bangkal Bangsa Arab Itu dari Yaman Oke Jadi ketika Nabi Ibrahim A.S. Membawa Hajar A.S. Ke Mekah Bersama Ismail Itu Disimpan di Mekah Itu tidak ada Apa namanya Tidak ada Penghuninya Di Mekah Nah baru Kemudian ada Penghuninya Ketika Peristiwa Jam-Jam Itu Kemudian Sopak Marwah Jam-Jam Datanglah Orang-orang Yaman Kemudian Yang ingin Ke Syam Ke Palestina Orang Yaman Datang ke Syam Jadi orang-orang Yaman itu Keluar dari Syam Pada hari Ketika Nabi Ibrahim Alayhi Salam Berangkat dari Syam Jadi Nabi Ibrahim Berangkat dari Syam Ke Palestina Orang Yaman Datang Nabi Ibrahim Dari Palestina Ke Mekah Kalau orang Yaman Dari Yaman Ke Syam Jadi Barang Barang Nah ketika Nabi Ibrahim Sudah sampai Di Mekah Kemudian orang Yaman Mau masuk Perbatasan Mekah Nabi Ibrahim pulang Kemudian terjadilah Peristiwa Jam-Jam Maka Apa namanya Orang-orang Yaman ini Namanya adalah Suku Jurhum Itu Menikah Menetap Di Mekah Karena ada Sumber air Mereka tidak Jadi datang Ke Palestina Karena sudah Ada sumber air Peristiwanya Panjang Di Yaman itu Terdapat Apa namanya Benungan Syadul Ma'rib Nah ini Syadul Ma'rib Apa namanya Benungan yang sangat Subur Sisi-sisinya Itu Ada tanaman-tanaman Yang banyak Tapi karena mereka Membangkang kepada Allah Allah Apa namanya Surutkan airnya Maka mereka Mereka lari dari Yaman Kemudian datang ke Mekah Di Mekah Ada jam-jam Maka kemudian Orang-orang Yaman ini Tidak jadi Kesham Tapi Mereka Membuat Perkotaan Di Mekah Membuat Perkotaan Di Mekah Sehingga Nanti Nabi Ismail Itu Yang asalnya Orang Apa namanya Campuran Nabi Ibrahim Adalah orang Irak Siti Hajar Alias Salam Orang Mesir Kemudian Mereka Menyatu Nabi Ibrahim Belum bisa berbahasa Karena masih kecil Nah Bersampurlah Hajar Alias Salam Yang asalnya Mesir Bersama orang-orang Yaman Itulah suku asli Arab Namanya Arab Busta'ibah Antum paham Ini orang-orang Arab Bahasa Arab Yang sekarang Itu dulu Campuran dari Yaman Jadi Arab Kalau ditanya Arab asli Itu mana Yaman Nanti dari Yaman Kemudian Nabi Ismail Menikah Dengan keturunan Yaman Namanya Suku Jurhu Barulah Nanti Bangsa Arab Itu lahir Dari Garis Nabi Is Ismail Alayhi Salam Sudah Sebutkan 30 keturunan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttali bin Hashim bin Abdul Manab bin Kusay bin Mura bin Kila bin Ka' bin Ghalib bin Pihir bin Malik bin Nador bin Kinana bin Khuzayma bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudor bin Ma'ad bin Andan bin Adi bin Bukawam bin Nahud bin Tayrah bin Yarum bin Yasyub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Coba saya nono ulangi Nah itu Nah itu satu SKS silahkan saya setengah mati menghapal bukan setengah hidup setengah hidup bukan setengah mati kalau setengah mati berarti kan mati ya tapi kalau setengah hidup setengah hidup nah itulah cikal bangsa cikal bakal bangsa orang itu sebelah selatan dari segi negara sekarang kita ke kotanya Nah ini Aham itu dia adalah Isim Tafdil maka setelah Isim Tafdil karena Isim Tafdil dia apa namanya selalu berkedudukan mudof isim Tafdil itu maka kedepannya mudof muduni begitu nah muduni muduni ini dia jama dari Madinah Madinah jadi Madinah itu jama-nya mudun jadi kalau Madinah satu kota kalau mudun banyak kota iya apa kota-kota jadi wamin aham di muduni diantara kota-kota terpentingnya aham itu artinya terpenting bukan peradaban kota-peradaban bukan wamin aham diantara kota-kota terpentingnya adalah ini kan sudah Jarmadzor kedepannya merupakan lagi makkatul mukarram itu ini naat man'ud Mekah wal-madinatul munawwarah madinah al-munawwarah wal-riyad ya riyad wahiyya al-alsimah dan riyad itu adalah ibu kotanya jadi ibu kota Arab Saudi apa riyad itu kan riyad wahiyya al-alsimah dan itu sudah dan itu adalah ibu kotanya jadi semuanya merupu ini adalah nama kota di Arab itu bisa lihat ini jaraknya sebelah kiri mau menuju sungai sungai merah ini ada jidah ada to'ib ada bahlah ada khomis nah ini adalah negara-negara apa kota-kota yang terpenting di Arab Saudi ini to'ib peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu dari Mekah ke to'ib yang dilempari oleh masyarakat-masyarakat to'ib dan ditawari oleh dua malaikat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apakah kamu ingin saya hantar mereka oleh dua gunung besar masyarakat-masyarakat to'ib karena apa namanya melecehkan dakwah anda gitu kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la innahum kaumun la ya'alamun tidak mereka itu adalah orang yang belum paham itu saya berharap mudah-mudahan setelah mereka melempari saya 10 tahun ke depan anak-anak mereka adalah anak-anak yang berpegang terhadap Islam dan betul lah 10 tahun setelah peristiwa to'ib itu to'ib masuk Islam jadi kalau misalnya antum punya orang yang tidak mengerti jangan kemudian ah bodoh saya tak mentok tapi doakan mudah-mudahan nanti dia dia paham sebelahnya dari dari peristiwa to'ib wal antor antor jamamin motor 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 itu artinya bukan motor motor itu artinya hujan eh bukan tidak tidak boleh pakai alif ini motor kalau motor pakai alif itu artinya bandara motor pendek nah gini motor jamannya amtor kan ini dia jama gwir akil ya makanya kedepannya dia menggunakan tak dia mu'annas gitu kan wal antor rutan zilu alal memlakah fis shita hujan-hujan turun di kerajaan arab saudi fis shita hanya pada waktu musim musim dingin fis shita shita itu jarmazur wa ziro'atu itu kan nah disini ziro'ah dia atopnya kesini ke antor ya atau dia ziro'ah wawunya tidak lagi awal lagi awal lagi udah anggap selesai kalimat sebelumnya ini diawal lagi wa ziro'atu fiha bil'alatil hadisati wa ziro'ah ziro'ah dimana perkebunan pertanian ladang perkebunan perkebunan piha di kerajaan arab saudi bil'alatil hadisah menggunakan teknologi modern alat itu alat ya al-hadisah modern ini artinya teknologi modern oke nah disini al-hadisah dia sebagai na'at al-alat man'udnya wakawmatil mamlakatu bitahliyati miyahil bahar listifadati minha fi syurbi wa ziro'ah mamana koma koma yakumu koma yakumu menyebar menyebar bukan koma yakumu berdiri bangun berdiri kan tapi kalau misalnya kedepannya ada koma ya idakum tun nah kalau misalnya koma itu kiam kan masdarnya itu artinya berdiri tapi kalau misalnya kedepannya ada huruf jarbi ini ada koma ada bi artinya bertanggung jawab bertanggung jawab inilah antum pentingnya belajar bersama guru meskipun anak tidak memposisikan sebagai guru tapi teman belajar kalau antum belajar dengan guru itu pertama antum lebih menyingkat waktu daripada otodidang menyingkat waktu kemudian diarahkan mana kira-kira apa namanya jalan untuk cara memahaminya lebih mudah itu kan dan yang terakhir adalah sebagai sebagai apa sebagai apa namanya pengukur kita ini sudah betul atau tidak dalam berilmu itu kan Imam Al-Bukhari ketika ditanya kenapa anda bisa cerdas seperti ini wahai Imam Al-Bukhari kata Imam Al-Bukhari saya belajar kepada tiga generasi katanya pertama generasi tua orang yang di atas saya yang kedua orang yang sebaya dengan saya usianya dan yang ketiga adalah orang yang di bawah saya umurnya ada di Pamengpuk Kabupaten Bandung itu teman saya usianya di bawah saya tapi dia terkenal di Pamengpuk itu apa namanya pakarnya bahasa Arab Alhamdulillah saya istifadah sama dia banyak mengambil ilmu dari orang yang di bawah saya usianya masih muda lulusan lulusan pesan balulusan lulusan pesan ren jadi apa tadi kalau ada bertanggung jawab atau bisa nanti artinya melaksanakan tapi kalau disini bertanggung jawab jadi kerajaan Arab Saudi Arabia bertanggung jawab bintahliyati untuk menyuling tahliyah itu menyuling atau memfilter bertanggung jawab untuk memfilter atau menyuling miyah apa miyah itu jamah dari ma'un air jamah dari ma'un ya menyuling air sungai air laut laut istifadah untuk diambil manfaat istifadah artinya mengambil manfaat istifadah untuk mengambil manfaat darinya untuk kepentingan minum dan pertanian itu jadi Alhamdulillah apa namanya kerajaan Arab Saudi itu mengambil sungai laut itu disuling kemudian dijadikan sebagai minuman dan merkebunan wasoro juz'un kabirun minas sohroi bazari'a khedro'a nah ini dibacanya bazari'a baik soro nah ini nanti objek kajiannya ini jelit empat ya antum sabar soro itu dia termasuk dari saudara kana intinya jadi isimnya marfu khobarnya mansum nah ini adalah isimnya ini isim soro juz'un ini adalah isim soro kabirun dia na'at jadi yang jelas juz'un disini adalah isim soro nah khobarnya adalah bazari'a jadi insya Allah ini jelit jelit empat jelit empat wasoro juz'un kabirun minas sohroi sohroi bazari'a khedro'a apa artinya dan sebagian besar ya dan sebagian besar dari gurun pasir sohro gitu gurun pasir artinya sohro itu apa namanya artinya gurun gurun pasir jamanya sohara dan sebagian besar daerah gurun pasir itu soro soro itu artinya menjadi ya sebagian besar daerah gurun pasir itu menjadi mazari'a jama dari apa namanya apa jama jadi ziro'ah atau jadi jama dari mazra'ah 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 jamanya mazari'a jadi sebagian besar apa namanya wilayah padang pasir padang pasir itu menjadi nah sore itu artinya menjadi sebagian besar wilayah padang pasir itu sekarang sudah menjadi apa perkebunan khedro'ah yang hijau iya padang pasir disana itu bahkan ada yang banyaknya di bangunan ya sekarang bangunan kemudian apa gedung-gedung itu kan nah sebagian lagi ada yang jadi apa perkebunan wantasharot piha ma'amana intasharot yang dapat minum ya intasharot itu tersebar wantasharot piha dan tersebar di apa namanya di wilayah itu ziro'atul komhi apa ziro'atul komhi perkebunan gandum perkebunan gandum jadi tersebar di wilayah pertanian itu ya apa ziro'atul komhi perkebunan gandum wal khudar nah disini ziro'ah dia kan sebagai mudof ya ziro'ah sebagai mudof al-komhi dia mudof ilaih nah ini ada waw nah waw ini atof dia mengikutnya bukan ke ziro'ah tapi mengikutnya ke al-komhi jadi gini tanaman gandum dan tanaman khudar khudar itu sayuran sayuran kat tomat timi sayuran seperti apa tomat tomat wal khiar dan dan sayuran pilihan mentimun itu kan jadi di harap ayat toge ini antum tapi pengintuan ayahnya diekspor kan gitu oke ini adalah apa namanya PR kita jadi antum kalau misalnya apa namanya sebelumnya mengerjakan setidaknya ada bayangannya ya 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 gimana dulu juga saya kayak gitu kerjakan dulu di rumah nanti kalau misalnya mentok titik klimaks kita bingung ketika nanti si guru menjelaskan itu terasa sudah tidak ada beban lagi sudah tidak ada beban lagi memikirkan cara menteri jemakannya gimana tapi nanti beban itu akan segera ada lagi karena tugasnya akan menyusu lagi ada yang ini yang tomat kenapa pakai k gitu k tomat k itu k itu seharusnya seperti bu jadi si kaf ini dia apa namanya bayan tashbih dan bayan kaf disini bayan untuk menjelaskan khudor itu kan dan apa zero atul komhi ya perkabunan gandum wal khudor dan sayuran apa sayuran itu kat tomat dijelaskan oleh huruf kaf seperti artinya seperti tomat kapiturnya seperti kat tomatim seperti tomat wal khiyar dan timun atau diterjemahkan hirbis kat tomat timi itu minya itu jarnya itu karena kaf atau karena dari itu enggak dia jarnya karena huruf kaf betul karena huruf kaf dia mazurnya karena huruf kaf jadi kaf itu harfu jar itu kan mabni ala fathih itu kan at tomatimi ismun mazur bil kaf oke antum paham itu yang apa kalau negara-negara itu kan goyar munsorif tapi misalnya ada min gitu atau ada alif lam nah jadi pembahasan isim goyar munsorif itu isim goyar munsorif itu dia batal jadi jadi goyar munsorifnya kalau ada alif lam oh berarti memang kembali ke asal ya ya jadi boleh kasro kalau misalnya ada alif lam itu yang pertama yang kedua kalau dia posisinya sebagai idofah sebagai mudom itu boleh di kasro jadi kalau misalnya ini ariel itu kan ariel atau if itu kalau ada huruf jar kalau ada alif lam itu nanti berubah 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 seperti biasa kasro tapi kalau misalnya jeddah itu tidak ada alif lam dari sananya ketika ada min min jeddata kalau toif kalau ada min minat toifi gitu oke mafum mafum nanti saya share ya oke yang akan saya jelaskan sekarang adalah pembahasan yang ketiga dari kitab durusulukoh ini adalah apa coba antum sudah baca-baca apa yang akan kita pelajari di babi yang ketiga ini kita akan belajar jenis-jenis feel jadi feel madi itu ternyata ada dua ya feel madi itu ada dua antum fokus ya fokus nih kita sudah agak ini materinya apa agak lumayan agak berbobot oke jadi ada feel madi kemudian ada feel mudori kita pakai alif lam saja al-maldi pakai ya kemudian al-mudori kita ubah textnya ke tradisional arabi oke ada jadi feel ada madi ada bari kholas intahayina minadir rosa al-maldi wal-mudori kita sudah selesai belajar mengenai apa itu fiil madi apa itu fiil mudari nanti ada dua madi itu nanti ada yang maklum ini penting ya ada madi maklum ada madi majhul saya ruhiat ini istilah majhul bukan dalam istilah ilmu hadis nanti kan ada ilmu hadis ada kriteria rawi itu rawi yang majhul ini bukan disana beda oke berikutnya yang mudori juga sama ada yang maklum ada yang majhul oke apa perbedaan maklum dan majhul perbedaannya di baris perbedaannya di di bentuk barisnya ya bukan dari segi terjemah dari segi terjemah terjemah pasif aktif aktif ya aktif dan pasif ya oke saya coret-coret dulu biar nanti antum ada catatan saya sudah lama tidak nulis powerpoint waktunya tuh kalau nulis powerpoint kan kita persiapannya dua kali ya saya apa waktunya bagi-bagi dengan yang lain jadi ada yang maklum ada yang masuk kalau yang maklum itu artinya aktif ya kalimatnya aktif kalau majhul pasif pasif atau apa namanya kita beli contoh langsung saja lah dalam penerjemahannya gitu kan kalau maklum itu yang kita langsung to the point saja kalau majhul yang yang di atau apa namanya yang di madi maklum itu artinya telah me telah me kalau majhul telah telah di nah udah aja lah gitu jangan dipersulir maklum mudor yang maklum apa sedang sedang atau akan me kalau majhul mudor yang majhul sedang akan di sedang atau akan di oke coba lihat sekarang apa namanya cara perubahannya ini kita bold dulu ya tulisannya jadi besar oke misal apa namanya kita beri contoh misalnya kataba kataba mama anak kataba sedang menulis menulis telah menulis kalau majhulnya gampang coba lihat coba lihat cara memajulkannya dia didomah didomahkan pak fiilnya ya caranya pak fiilnya didomahkan kemudian sebelum huruf terakhir itu kasro ini kutip kutipa kalau kataba itu maklum kalau kutipa dia majhul majhul jadi cara memajulkan fiil madi adalah huruf pertamanya didomah sebelum terakhir di kasro oke kalau kataba artinya telah menulis kutipa telah ditulis oke sekarang film coba lihat perbedaan memaklum memajhulkan fiil madi dan muduri gampang kita tidak berbicara tasrib ya karena ini nahlu ada pun nanti rendetan-rendetan tasrib ke bawahnya itu dipelajari di ilmu sorok contohnya film mudurnya kan yaktubu yaktubu nah kalau misalnya apa yang mudore kita tulis lagi itu awalnya di doma awalnya di doma sebelum terakhir itu dipatah jadi yuk yuk tabu ulangi lagi kalau misalnya fiil madi yang majhul awalnya di doma sebelumnya di kasro kalau fiil muduri awalnya di doma sama tapi sebelumnya di di patah betul misalnya indana kalimah ukhro misalnya kataba kataba mu'awiyah al-khad umana khad tulisan ya kaligrafi khad kaligrafi bagaimana kita memberi harokatnya kataba kataba mu'awiyah mu'awiyah hat 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 kataba mu'awiyah hat 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 apa artinya mu'awiyah menulis menulis kaligrafi menulis kaligrafi ini kalau misalnya apa kalau fiil maklum catatan nih kalau fiil maklum dia membutuhkan kepada fa'iyah dia butuh kepada apa fa'iyah kalau fiilnya maklum dia butuh kepada fa'iyah mana fa'iyah dalam jumlah ini kataba mu'awiyah 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 fa'iyah marfu walamadurafih bombah baik kalas ya selesai al-khad dia sebagai makulbing nah kalau misalnya sudah ke majhul fiil majhul maka si fa'iyah itu dibuang jadi kalimat ma'awiyahnya dibuang si fa'iyahnya dibuang jadi jadi gimana kutiba 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 nah kalau misalnya fiil maklum itu butuh kepada fa'iyah kalau fiil majhul butuh kepada istilahnya na'ib fa'iyah ulangi lagi kalau maklum butuh kepada fa'iyah kalau fiil majhul betulnya kepada na'ib fa'iyah jadi coba lihat kalau misalnya fiil majhul dia apa namanya membuang si fa'iyah jadi mu'awiyahnya ditiadakan dan posisi ma'ul bi yang asalnya mensub dia menjadi marfu karena dia sebagai na'ib fa'iyah setiap na'ib fa'iyah harus marfu makanya kita katakan kutiba kutu kutu majhul jangan kutiba mu'awiyah tulkhat gak boleh si fa'iyahnya harus dibuat maka kemudian posisi ma'ul bi yang asalnya mansub dia menjadi marfu sebagai na'ib kalau ditanya kutiba ini fiil madi majhul al-khat tu dia sebagai na'ib fa'iyah marfu kalau kutiba al-khat berarti apa artinya kaligrafi telah ditulis telah ditulis antum paham iya tapi tidak ada iya iya saya ruhiat sekarang mau ke kantor enggak enggak kenapa wfh 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 alhamdulillah mulainya jam berapa mulainya jam berapa jam berapa dimana setiap saya saya sudah mengerangkan ini saya mau baca teksnya mau baca teksnya saya takut nanti yang lainnya tidak bisa mengetik kecuali saya nono kalau saya nono balik lagi mau ini apa mau absen dulu siap sampai saya bambang kemah hal alhamdulillah biar kita sekarang sedang membahas saya bambang kemana saja ya biasa ini lagi rame kerjaan jadi ada apa itu hari ribah atau hari ribah atau enggak tahu bahasa sebenarnya baik yang penting insya Allah mengikuti ya yak tubuh sekarang yak tubuh kita samakan saja yak tubuh mu'awiyah al-khad apa artinya mu'awiyah mu'awiyah menulis mu'awiyah al-khad apa artinya mu'awiyah sedang sedang menulis karigraf gitu kan mu'awiyah fa'il al-khad mab'ul mab'ul bi kita ganti sekarang ke maj'ul yuk tabul khad yuk tabul khad yuk tabul khad 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 itu kan jadi kaligrafi telah kaligrafi sedang ditulis disini mu'awiyah enggak boleh ada lagi nah posisi khad yang asalnya mab'ul bi dia menjadi naib fa'il ulangi lagi apa naib kalau ditanya naib fa'il itu artinya pengganti fa'il jadi fa'ilnya dibuang maka khad disana sebagai naib fa'il marfu bidongba silahkan saya ruhiyah bikin contoh apa namanya fi'il maklum dan maj'ul jangan pa'ala jangan pa'ala dorobah duribah dorobah jadi duribah misal dorobah ya dorobah khalidun 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 hamidan khalidun hamidan khalid telah memukul hamid khalid telah memukul hamid sekarang rubah kembang jadi duribah hamidun duribah hamidun hamidun duribah hamidun hamid telah dipukul kemudian apa namanya kita ubah ke film mubori sekarang ya beribu ya beribu olidun hamidun hamidan ya beribu nah ini awalnya apa ini film mubori maklum nah kalau merubah ke majulnya tadi rumusnya apa doma kemudian doma sebelumnya dipatah nah sebelum huruf terakhirnya dipatah jadi yuk berobu hamidun hamid telah dipukul bagaimana kalau gini dorobah ada zalika nah rumah ya dorobah adalah zalika siapa yang memukul dan siapa yang dipukul yang dipukul zalika yang dipukul zalika itu kan yang di apa yang memukul adalah hadah jadi orang ini telah memukul orang itu baik mafum insyaallah ya kalau mafum saya akan jawab baca ini persiapan antum untuk hari hari Senin oke untuk yang hari Sabtu sam-ahat itu 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 hiwar itu hiwar jam berapa itu setengah tujuh sampai dua jam pokoknya setengah tujuh sampai setengah sembilan itu kita pul bahasa Arab gak ada bahasa Indonesia kecuali kalau sudah mau ditutup habis siapa pesertanya kita-kita aja nanti ada Ibu Ernie satu lagi Ibu Ernie oke nanti linknya set ya insyaallah nanti dimasukkan ke grup ya insyaallah nanti juga untuk hari Ahad kita sabdonya belajar hari Ahadnya mungkin tidak setengah tujuh mungkin kita belajar setengah delapan hari Ahadnya karena saya ada hal yang harus diselesaikan dulu hari Ahad ya nanti itu hari sabdu saja pengumumannya oke kata gurunya lima ta'akhartum ya ikhwan kenapa kalian terlambat wahai adar sodara yang adar sosalis pelajaran yang ketiga halaman 28 ini ditanya oleh gurunya lima ta'akhartum ya ikhwan apa artinya tadi kenapa kamu terlambat kenapa kalian terlambat wahai sodara sodara sekalian kata Prabowo dan saudara sodara sekalian kalau ya ikhwan itu maksudnya gimana ya ikhwan itu ditujukan bagaimana maksudnya model diksi ya ikhwan itu ya ikhwan itu apa namanya kalau dikira sekarang parasadaya 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 ikhwan parasadaya berarti kalau saya manggil Pak Rufiyat ya ikhwan juga bisa bisa gak apa-apa Pak Rufiyat ya ikhwan Alhamdulillah Pak tapi cocoknya ya akhi saja ya akhi oh ya kurang saja ya ya akhi oke kita percepat kata Zubair nah ini adalah nama jadi nama nama laki-laki itu tidak semua nama laki-laki kan ada kaidah gitu kan nama itu tidak boleh ber-al tidak boleh ber-aliflam gitu kan dalam buku-buku Nahu ini buktinya ada nama tidak ada beberapa nama yang boleh pakai A nah diantaranya adalah Az-Zubair Al-Hassan Al-Husain Al-Baro itu adalah nama-nama yang boleh pakai alif aliflam kata Zubair sebagai muridnya li'annal mat'ama putihal yawma mut'akhiron karena apa namanya tempat makan itu kan li'annal mat'ama itu mansub karena ada li'anna karena tempat makan dibuka betul? ya dibuka ya karena tempat makan itu dibuka pada hari ini mut'akhiron terlambat terlambat oke putihah mana naifailnya? putihah yaumma kan harus marfu saya harus marfu putihah yaumma mut'akhiron mut'akhiron nya kan tidak bisa pakai mut'akhiron ya disini nanti mut'akhiron kita jahit empat belajarnya insyaAllah putihal putihah itu dia naifailnya adalah domil mustatir huwa domil mustatir huwa kembalinya kepada kalimat mat'am jadi karena tempat makan itu dibukanya apa yang dibuka? tempat makan karena tempat makan ustaz matak abitalat tempat makan atau warung dibukanya terlambat kata gurunya mata putihah kapan di? dibuka dibukanya apa yang dibukanya hapan dibukanya nah putihah disana itu huwak buahnya tetap kembali ke mat'am naifailnya kata Zubair putihah saat saat dibukanya pada pukul berapa? pada pukul 6 dibukanya pada pukul pada pukul 6 kata gurunya kapan dibukanya apa? pokok tersebut tiap tiap hari kapan dibukanya apa namanya? warung itu warung itu tiap harinya kapan? kata Jabir dibukanya dia tetap naifailnya huwak kembalinya ke mat'am jadi mat'am itu dibukanya pada pukul 6 kurang kurang seperempat jadi ditutup tabuh 6 kedah nama tabuh genep kurang taparapat gitu kata gurunya oke lah sudah lah jangan dipikirkan ijlisu apa? waktahul duduklah waktahul kita dan berbalah kita bukanlah kitab gurus Allah kita sebagai makhul dari iftahu aina kita bukaya idris apa artinya? gimana kitab wahai idris hai idris dimana kitab anje suri kok kita biya ustaz tempramen orangnya tempramen suri kok kita biya ustaz saroko mencuri kalau suri kok dicuri dicuri jadi suri kok kita biya ustaz kitabku telah dicuri wahai ustaz suri kok kita suri kok kita biya ustaz aduh di garong dicuri kata gurunya suri kok kita buka apa artinya? dicuri kita kita pun dicuri kita pun dicuri nah itu intonasinya suri kok kita buka kita pun dicuri dimana? dimana? kata idris suri kok kitab itu dicuri albarihata pada waktu sore malam sore itu masa suri kok albarihata kitab itu dicuri albarihata tadi tadi malam tadi malam di ruanganku wala goibun anha wawanya wuhal ini mingka aku sedang tidak ada anha disana paham? paham jadi ya ma si garong maling maling buku gitu kan hebat perlu didoakun semoga ketika antung baca bukuan saya antung pabat karena dalam terdapat nasihat-nasehat gitu itu meren suri halbarihata sudah kita pelajari wawal itu setelahnya ada jumlah is nah ternyata bukan hanya buku yang dicurinya dan dicuri juga bersama buku tulis tersebut barang-barang yang lain di paling buku-ungkul nah itu asya'u dia sebagai naib dari suriqot nah kenapa suriqot menggunakan ta mu'anas karena asya itu jama gair mensarif jama gair akil jama gair akil asya jama dari kai'un berarti dia mu'anas kalau misalnya tidak berakal makanya pakai tamati apa yang dicuri itu saati jam jam jamku wahizai sepatuku aduh nyatnya sepatu putsal 700 ribu mu'odomu malabisi mu'odom itu artinya sebagian besar waduh ini benar-benar garong ya garong itu kan makanya saya tadi bilang garong ini mu'odomu malabisi dan sebagian besar baju-baju misalnya diparaukan jana ustaz jana ceksi idris termasuk buku abdi ya ternyata dia di apa di hilang buku itu bukan alasan tidak mengerjakan itu kan berkain kemana buku tinggal lentat jana bawa-bawa tekerjakan saati wahidahi wamu wamu malabisi jamku sepatuku dan sebagian besar baju-bajuku itu kan itu yang dicurinya oleh si pencuri kata gurunya tetap dicarikan itu kan ini yang kemarin kita bahas fiilmadi yang bermana doa 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 semoga Allah menggantikan untukmu minha barang-barang itu semua amin semoga Allah menggantikan kita untukmu minha dari barang-barang yang sudah hilang itu eh sudah beda topik lagi kata gurunya aku ingin tanya aku sekarang ingin bertanya kepada kalian pertanyaan pada apa yang telah kalian pelajari amsi apa kemarin kemarin kita belajar sejarah nih kita belajar sejarah kata gurunya fi'ayi shahrin wulida nah ini wulida majhulnya dari walada walada artinya melahirkan wulida dilahirkan dilahirkan fi'ayi shahrin wulida rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa artinya apa bulan bulan berapa ya maku-maku masa ruhiyat fi'ayi shahrin wulida rasulullah selama 9 bulan eh 4 di bulan apa di bulan apa rasul sallallahu alaihi wasallam di dilahirkan senang bulan naun senang terangnya antum dihanap jawabannya pamit ayam wulida sallallahu alaihi wasallam fi'shahrin rabi il awwali nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada bulan rabi itu jawaban dari Ahmad sekarang gurunya bertanya lagi wafi ayi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya jabir nah apa artinya di tahun di tahun berapa rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan wahai jabir jabir tidak ngedul diajar ma'adri saya tidak tahu kata gurunya ketika melihat respon jabir kata gurunya nampak gurunya tensina naik bukankah kalian sudah mempelajari ini mempelajari tahun tahun kelahiran tahun kelahiran nabi kata jabir balat tentu tentu kami telah mempelajarinya walakin nani nasi itu akan tetapi saya lupa musibah dalam ilmu itu lupa makanya apa namanya sebagian para ulama banyak yang menulis ilmunya supaya tidak lupa sampai sekarang saya suka menulis Imam Shafi mengatakan ilmu itu ibarat hewan buruan maka kemudian ikatlah hewan buruan anda dengan ikatan yang kuat ikatlah ilmu anda itu dengan tulisan yang kuat ikatlah ilmu anda itu dengan tali yang kuat dan tali yang kuat itu adalah dengan cara menulis kata gurunya tahun kelahiran Nabi kata Idris tahun seberaha 570 tahun 570 masehi dari mana kita tahu dari angkanya bukan dari ini harusnya dari ini rasul sallallahu w'alaihi wassalam dilahirkan pada tahun 570 masehi ini kalau bulan masehi pada gurunya hadas sahih wah ini betul di tahun berapa kamu dilahirkan wahai Idris Idris kata Idris wulidtu kalau saya dilahirkan jadi wulidtu 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 amah khumsatin wassamanina wassana simiatin waalfin lil hijro aku dilahirkan pada tahun 1385 1385 hijriya kata gurunya fi'ai amin wulidtu antaya Ahmad di tahun berapa kamu dilahirkan wai Ahmad kata Ahmad wulidtu amah sabatin wassitina watis imiatin waalfin lil milah aku dilahirkan pada tahun 1967 masehi jadi kalau hijroh itu hijriya kalau lil milah itu artinya masehi jadi berapa kalau sekarang si Ahmad masih hidup berapa tahun 55 tahun 55 tahun sudah tua ya mungkin dia sudah jadi seikh sekarang kata gurunya dimana kamu dilahirkan wahai Ahmad kata Ahmad wulidtu fi Pakistan aku dilahirkan di Pakistan jadi dia orang mana orang India orang Tunisia Indonesia Pakistan Pakistan Indonesia Indonesia oke kata gurunya anda pakistan kalau begitu anda adalah orang Pakistan Pakistan isma'u ikhwan dengarkanlah wahai saudara-saudara sekalian asrahul'an qaidatan nahwiatan muhimmatan inilah yang tadi saya jelaskan saya sekarang akan menjelaskan qaidatan sebagai mafulbi dari asrahul'an saya sekarang akan menjelaskan untuk kalian apa namanya satu qaidah nahwiatan ilmunahu muhimmatan yang yang penting jadi saya akan menjelaskan kepada kalian qaidah ilmunahu yang penting kata gurunya alfi'lu imma mabaniyun lilma'lumi wa imma mabaniyun lilmajuhuli itu kan tadi diterang atas kuah bil yang itu ada kalanya dia berbentuk mabaniyun maklum ada juga kalanya dia berbentuk mabaniyun majuhul ammal mabaniyun lilma'lum ada pun mabaniyun maklum pamislu qatalayaktulu nah ini adalah qatalayaktulu itu piilma ilma'lum wa amma almabani lilmajuhul kalau misalnya berbentuk mabaniyun majuhul pamislu kutila yuktalu yang tadi saya terangkan di wargan yang madinya jadi kutila yang mudarinya jadi yuk sebelumnya di kasro kalau fiil madi kalau fiil mudarinya sebelumnya di pat pat kemudian si gurunya menjelaskan karena gurunya orang arab dan jago bahasa arab yuhdaful fa'ilu ma'al fiilil mabaniyil majuhul dibuang pa'il itu kan dimana artinya dibuang pa'il bersamaan dengan fiil mabani majuhul ya jadi fa'ilnya dibuang bersama fiil mabani majuhul ya jadi dibuang kemudian dia bergabung dengan fiil madi majuhul dan kemudian posisi mab'ul bih menempati posisi fa'il yang asalnya mab'ul bih menempati posisi fa'il isim tersebut dinamai dengan na'iba fa'ilin apa na'iba fa'il wa huwa marfu dan na'ib fa'il itu adalah marfu nah cool dikatakan kotalal jundiyu al jasusa jundi itu tentara tentara membunuh tentara itu membunuh al jasus jasus itu mata-mata 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 bahasa indonesia sundana panan-panan panan-panan enak enak tukang meneleng tentara itu membunuh mata-mata nah jadi gimana kalau misalnya dibuat ke majhol dibuang fa'ilnya maka kemudian makul bih menempati posisi fa'il marfu kutilal jasus mata-mata itu telah dibunuh nah jasus dia sebagai na'ib fa'il yasmaw nasul adhan biwuduhin orang-orang mendengarkan adhan biwuduhin dengan jelas nasul disana sebagai pangin al adhan bapul bih jadi gimana kalau majhol yasmaw al adhan biwuduhin adhan adhan terdengar adhan terdengar dengan jelas kata gurunya ya mu'awiyah hei mu'awiyah ibni al fi'la fi hadihil jumlat lil majhol bentuklah fi'il pada kalimat berikut ini menjadi majhol nah si gurunya memberikan jumlah begini Allah menciptakan manusia dari tanah kata mu'awiyah khulikol insanu mintinin manusia diciptakan dari tanah al insanuhuna naibu fa'ilin nah insan disini dia sebagai naib fa'il kita baca terus ya kata gurunya hati misalan akhara lil fi'il lil majhol ya Idris berikan contoh lain untuk fi'il majhol kata Idris kutila Umar radiyallahu anhu wahuwa yusali bin nasi fil masjidin nabawi umar membunuh umar radiyallahu anhu membunuh umar radiyallahu anhu bukan membunuh kutila ini terbunuh ya jadi umar gak mungkin membunuh keseluruhan dalam perang ketika umar radiyallahu anhu dibunuh ketika dia sedang sholat bukan sholat 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 apa apa terjemahnya apa umar radiyallahu anhu terbunuh ketika beliau sholat bersama manusia di dalam masjid nabawi nah catatan dalam panterjemahannya begini kalau ada sholayu sholri kalau ada fi'il apa sholayu sholri kedepannya ada huruf jar itu kan ada huruf jar ya betul itu artinya jadi mengimami jadi umar bin hotab radiyallahu anhu itu terbunuh atau dibunuh ketika sedang mengimami sholat di masjid nabawi nabawi ketika sedang mengimami sholat di masjid nabawi siapa pembunuhnya antum tau abdullu ah abdullu ah abdullu ah itu adalah pembunuh umar bin panjang sejarahnya dari sanalah cika bakal khawariz teroris dari sana cika bakal teroris yang mengatas nama kang islam jadi panjang saya punya teman orang madura waktu saya kuliah di jakarta apa namanya dia bilang ke saya saya bisa membuat orang teroris hanya dalam waktu satu jam katanya tapi dia belum berani untuk apa untuk action karena butuh dana yang sangat besar makanya dia pernah juga ke Afghanistan ke Afghanistan kemudian dipulangkan ke sini katanya dia bisa mendokrin orang satu jam dia bisa ngebomb dengan diberikan ayat-ayat jihad ketika debat dengan saya waktu itu gak mau kalah dia jadi dia yang saya lihat dia itu terlalu dilebihkan disotorkan dengan ayat-ayat jihad keutamaan-keutamaan jihad tanpa kemudian belajar torikoh-torikoh atau langkah-langkah sebelum melaksanakan jihad jadi nudi-nudi pasih hantai kuguru-guruh dalil-dalil amis-amis jihad jihad ini nanti akan begini begini itu kan terangkan kumah hukum kumah prosedurnya apa yang harus step by step apa namanya gak diterangkan jadi kalau disebut ekstrimnya itu apa namanya kader isis itu orang bali orang madura apa namanya dia pernah mengatakan di luar kelompoknya kafir meskipun muslim katanya kafir tapi dia menyusup ngobrol dengan saya kemudian apa namanya lambat laun situasinya katanya tidak memungkinkan kader pucuk nakene elehan way debat jadi wih dika madura jadi cikal bakal kawarij itu dari sini dari pembunuh Umar bin Khattab kata apa namanya bahkan zaman nabi juga sudah ada sebetulnya tentang pembagian gonimah perang nanti kata nabi akan lahir dari orang ini turunannya turunan orang ini itu yang melakukan demo kepada nabi tentang pembagian harta rampasan perang orang-orang yang seperti dia suka memberontak dan betul nanti kader-kadarnya semakin banyak salah satunya adalah orang yang membunuh Umar bin Khattab nanti juga ada zaman Umar zaman Osman zaman Ali banyak pemberontakan nanti di zaman di zaman Ali nah itu berkat apa orang-orang yang salah memahami teks-teks Al-Quran kemudian pahamnya menjadi menjadi ekstrim itu kan sampai sampai sekarang kita temukan orang-orang yang seperti itu oke kata gurunya Ya Ahmad berikan contoh yang lain yang keadaan fiilnya itu fiil mubori nah sekarang fiil mubori kalau tadi fiil madi sekarang fiil mudori kata Ahmad apa artinya alam itu zaman dari Al-Fun ribuan orang terbunuh dalam peperangan huruf huruf jama dari harbun harbun jamannya huruf perang jadi ribuan orang itu terbunuh dalam peperangan meskipun disebutkan ini perangnya perang apa hanya sebatas contoh saja kata Jabir ya Jabir kata gurunya ya Jabir hati misalan akhir ala'an yakuna na'ibul fa'ilipihi mu'annasan berikan contoh lain apa namanya yang posisi yang na'ib fa'ilnya itu berbentuk mu'annas nah ini na'ib fa'ilnya mu'annas jadi kalau na'ib fa'ilnya mu'annas otomatis fiilnya juga jadi mu'annas mu'annas kata Jabir membaca surat al-fatihah di setiap rokaan bukan membaca surat al-fatihah dibaca setiap rokaan oke jadi mana na'ib fa'ilnya surat makanya kemudian si fiilnya berubah jadi mu'annas bukan yuk tapi tu'k oke kata gurunya ya Hasan nah ini kita sudah masuk ayat Quran ya Hasan hai Hasan apakah kamu bisa menyebutkan satu ayat yang di dalam ayat tersebut terdapat fiil mabani majhul kata al-hasan karena di hafiz di Quran na'am saya sanggup dengan pertolongan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal-ladhi yada'una min dhulillahi la yakhlukuna shay'an wahum yukhlakun semua artasan ya tak dan orang-orang yang menyeru kepada selain dari Allah la yakhlukuna shay'an mereka tidak bisa menciptakan sesuatu wahum yukhlakuna padahal mereka sendiri di diciptakan mereka tidak bisa menciptakan sedangkan mereka sendiri juga diciptakan itu kan apa namanya mana disini naif failnya soba makaj Allah mana naif failnya naif 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 la yakhlukun oh ini ini waw yang ini kenapa saya wahum yukh lakun sedangkan mereka diciptakan jadi naif failnya mana waw ini yang berbentuk bomir ya yang berbentuk bomir jadi dulu sulunga jadil tiga itu dia membahas kaedah dasar tapi langsung di ini kan apa di berebetkan gitu nah ini contohnya apalagi nanti ketika pembahasan kita menerasi dokter abdurohim ini menjelaskan mubadah di percakapannya dina kaedana langsung di berebetkan jadi nanti sehingga dijelit empat tidak diulang lagi makanya jelitiga itu adalah saat-saatnya kita konsentrasi 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 dimulai itu kan lagu SD enam pramuka wahum yukh lakun nah ini adalah wawunya wawu naif kata gurunya Hassan bagus Hassan bagus Hassan bagus sekali Hassan kemudian gurunya bertanya apakah mungkin bagi kamu untuk bisa menyebutkan sebuah hadis nabi yang memuat yang memuat yang memuat fi ilma benni majhul wahai Zubair kata Zubair di habid hadis mungkin bagi saya insya Allah apa artinya itu artinya menyengat tidak disengat ya seorang mumin itu tidak akan tersengat tersengat apaan bukan tersengat jatuh ya apa namanya jadi seorang mumin itu tidak mungkin terjatuh mencufrin ke satu lubang wahidin yang sama marotaini dua kali jadi seorang mumin itu tidak akan terjatuh ke lubang yang sama lagi marotaini dua kali kan maksudnya seorang mumin itu tidak akan terjatuh ke satu lubang yang sama dua kali kan maksudnya tidak membuat kesalahan tidak membuat kesalahan yang sama jadi kita sudah melakukan kesalahan satu kesalahan kesalahan tersebut berepek kan orang yang jatuh itu kan luka ya yang jatuh itu luka kemudian sudah luka itu kan minta tolong ke orang lain itu kan tolong naikkan saya tolong tarik saya gitu kan tolong tarik saya kemudian merepotkan juga orang lain gitu kan maka kemudian tidak boleh jatuh ke satu lubang yang sama pelajarannya adalah supaya kita tidak merepotkan orang lain yang kedua supaya kita tidak luka lagi nah ini adalah bahasa-bahasa kiasan karena 80% bahasa nabi itu bahasa balago nah ini adalah salah satu contoh bahasa bahasa balago panjang kalau misalnya diuraikan kata gurunya Masya Allah kata Al-Hasan ini Al-Hasan sudah buru-buru seperti Akhir Rizki mau kerja sekarang kata Al-Hasan intaha al-waktunya Ustaz Ustaz waktu senang atau saya ab jam 7 lo intaha al-waktunya Ustaz waktunya sudah selesai emang belnya sudah berdering gitu kata Al-Hasan kata Al-Hasan suara bel tidak terdengar di Jum Ustaz burunya mundu mata sejak kapan mundu usbu'aini aw-akthara semenjak dua minggu atau kurang semenjak dua minggu aw-akthara atau lebih nah inilah fenomena seruhiat jelit tiga apalagi nanti sudah masuk bab-bab berikutnya itu semakin berbobot dan semakin menantang makanya yang bilang ke saya ketika jelit di satu Ustaz iya mah jenadah sarfisan abimah sepertasna lep hela oke pangenten abim lebat lagi pamit tingkatnya tingkatnya rada tingkatnya rada tinggi dayan lebat ajakin ya kalau saya ruhiat punya teman ayah khirizgi punya teman saya bambang ajakan ajakin teman-temannya tapi dengan catatan yang punya dasar ya yang sudah punya dasar tolong ajakin sekarang kita biar nanti yang ngambil istifadahnya banyak ya manggap juga sama kalau punya teman ajakin kita sudah masuk ke jelit tiga bobot baterinya semakin nampak mepek insyaallah nanti apa naanya semakin nanti merasakan bagaimana nikmatnya membaca lautan mana-mana Al-Quran cukup ya cukup insyaallah kita lanjutkan hari Senin semuanya sehat selalu dan diberikan keistikamahan serta pemahaman ilmu yang sangat kuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.